Selamat menikmati Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Allah Bapak kami Untuk penyertaanmu dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan menjadi bekal dan kekuatan bagi kami Melakukan aktivitas pekerjaan kami di dalam satu hari ini Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Masmur pasal 66 ayat 20 Beginilah bunyi firman Tuhan Terpujilah Allah Yang tidak menolak doaku Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku Bapak Ibu jemaat yang terkasih Orang Kristen Orang percaya Dan beriman kepada Yesus Kristus Adalah orang-orang yang pastinya Setiap saat Setiap waktu Selalu berdoa Martin Luther pernah berkata Menjadi orang Kristen tanpa doa Adalah sama tidak mungkinnya Dengan hidup tanpa bernafas Doa menjadi salah satu bagian penting Bagi orang percaya Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Apapun yang akan kita alami nantinya Baik susah ataupun senang Tertawa ataupun menangis Siang hari atau malam hari Bekerja atau sedang beristirahat Serahkan semuanya pada Tuhan Di dalam doa Tetapi pernahkah kita berpikir Bahwa sepertinya Tuhan tidak mendengar Dan menolak doa kita Ataukah pernahkah kita bertanya Dimana Tuhan itu Mengapa kasih setia Tuhan Menjauh daripadaku Sesungguhnya Tuhan selalu setia Tuhan selalu setia Bapak ibu jemaat yang terkasih Jangan pernah berhenti berdoa Jangan pernah berhenti menaruh setiap harapan Dan permohonanmu Dan permohonanmu kepada Tuhan Di dalam doamu Sekalipun Sepertinya doa kita belum terjawab Sepertinya doamu belum terwujud Tetapi tekunlah Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Jangan pernah ragu menaruh dan meletakkan semua harapan Dan permohonanmu di dalam doa kepada Tuhan Tetapi harus dengan yakin Yakin ketika mendoakan Yakin juga Bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa Oraed labora Laborare es orare Bekerja dan berdoa Doakanlah apa yang kamu kerjakan Dan kerjakanlah apa yang kamu doakan Mulailah harimu dengan doa Mulailah aktivitasmu dan pekerjaanmu Dengan doa kepada Tuhan Amin Kita berdoa Syukur bagimu ya Tuhan Allah Bapak kami Untuk firmanmu Yang boleh menguatkan setiap jemaatmu Terima kasih untuk sentuhan firmanmu Yang mengingatkan kami Untuk tetap tekun di dalam doa Firmanmu mengingatkan kami Bahwa Tuhan selalu setia mendengar Dan tidak pernah menolak doa kami Bahkan kasih setia Tuhan Tidak pernah menjauh dari jemaatmu Firmanmu Yang akan menguatkan kami Untuk memulai dan melanjutkan aktivitas kami Satu hari ini Kami serahkan hidup kami Pekerjaan kami Keluarga kami Dan seluruh jemaatmu Hanya ke dalam tangan pengasihan Kiranya roh kudus Yang senantiasa setia Menuntun Dan membimbing kami Amin Selamat menikmati